Intro Terima kasih rumah Sistia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya Akibat ulas segelintir orang tidak bertanggung jawab, fasilitas umum kotor dan rusak sehingga mengganggu pemandangan Tidak hanya fasilitas umum, banyak tembok pinggir jalan menjadi sasaran aksi corat-coret Masih adanya aksi iseng orang tidak bertanggung jawab yang mengotori fasilitas umum Disayangkan banyak pihak karena tidak hanya mengganggu pemandangan tetapi juga mengurangi kenyamanan para pengguna Kondisi ini tentu saja harus menjadi perhatian bersama untuk menjaga dan memelihara fasilitas umum Karena masih banyak dibutuhkan dan dimanfaatkan masyarakat, baik untuk menunggu kendaraan berteduh dari panas dan hujan Seperti yang terlihat di salah satu halte di Jalan Sultan Agung, Kota Batu yang belum lama selesai pembersihan dan pengecatan Sudah kembali dalam kondisi kotor penuh coretan dan juga sampah setelah dipergunakan Hal ini terjadi tidak hanya akibat kurangnya kesadaran dan rasa memiliki sebagian kecil warga masyarakat maupun pengguna Menurut salah seorang warga mengungkapkan keprihatinannya dengan kondisi halte yang penuh coretan Akibat aksi segelintir orang tidak bertanggung jawab sehingga fasilitas umum rusak, kotor dan mengganggu kenyamanan pengguna Di lokasi lainnya halte di Jalan Pesanggerahan Trunojoyo juga terlihat hal yang sama Kotor akibat cat semprot dan tidak hanya itu cukup banyak tembok dan bangunan di pinggir jalan utama Maupun fasilitas umum lainnya seperti tiang listrik, PJU dan lainnya juga penuh coretan cat semprot Banyak pihak berharap pada peningkatan kesadaran untuk menjaga berbagai fasilitas umum untuk kepentingan bersama Karena saya yang sepanjang jalan, jalan yang dilewati bis itu makin sempit Jadi kalau untuk berhentinya bis itu mungkin jilid Ya tidak nyaman, kelihatan kotor Dan hal yang merasa berhenti disini kan cuma beberapa saja Yang renyah kayaknya nggak perlu gitu Sepertinya sudah punya kendaraan sendiri apa Harapannya ya mungkin di terbaiki lagi Mungkin bisa ditampakkan Kan juga di buat untuk duduk-duduk Malah sebagian sudah nggak ada kursinya juga Iwan Nikmawan melaporkan